Pasca sejumlah guru dan siswa terpapar COVID-19, Sekolah SMA Negeri 1, Kota Bekasi, Jawa Barat menghentikan proses belajar-mengajar sementara. Penghentian pembelajaran dilakukan guna mengantisipasi potensi penyebaran virus di lingkungan sekolah. Proses belajar-mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kota Bekasi, di Jalan Agus Halim, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, terpaksa diliburkan sementara. Pasca sejumlah guru dan pelajar terpapar COVID-19. Sedikitnya 21 murid dan 2 orang guru dilaporkan terpapar COVID-19. Pia sekolah harus menghentikan belajar-mengajar selama 2 pekan, guna menghindari potensi penyebaran yang kian meluas. Pia sekolah mengaku agar tidak mengganggu proses pendidikan terhadap siswa, pihak sekolah tetap memberikan mata pelajaran dengan cara sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Umumnya siswa yang positif COVID-19 mengalami batuk, flu, dan radang tenggoroan dan kini tengah menjalani isolasi mandiri, sementara sebagian lain tidak mengalami kejala. Kita sudah melakukan random untuk dites semuanya dengan PCR ya. Ternyata negatif hasilnya, begitu juga guru-guru juga negatif. Kemudian setelah saya meliburkan ada 1, 2, 3 kelas karena ada yang terpapar, ada edaran wali potensi kasih bahwa harus PCJ sampai tanggal 17. Kemudian kita PCJ-kan sampai tanggal 17, 17 Februari 2022. Kemudian selanjutnya edaran itu ada perubahan lagi bahwa kita boleh PTM 50%. Sementara itu pasca bertambahnya kasus COVID-19, pihak sekolah telah melakukan penyemprotan disinfektan dan tracking terhadap 97 pengajar dengan cara PCR acak dan belum ditemukan penambahan angka COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.